Selamat datang di Ruang Tamu Jejak Sahabat. Ustaz, di tengah-tengah kepadatan Ustaz, alhamdulillah, mengajar pastinya tentunya, masih Ustaz ya, mengajar mengisi dan lain sebagainya, alhamdulillah Ustaz sudah berada di Ruang Tamu Jejak Sahabat, tadi gimana Ustaz? Macet Ustaz ya? Bandung seperti biasa, macet, tetapi kalau kita semakin belajar, faham ilmu, macet itu justru jadi ladang pahala, sabarnya jadi pahala, kemudian kita gunakan waktu macet menunggu itu dengan berdikir, subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim, astagfirullah, dan lain sebagainya. Dan itu gampang banget ya dilakukan ya, kalau misalnya kita mau pahala yang besar tentunya ya Ustaz. Ini Ustaz, kita balik lagi di Ruang Tamu, Ustaz, kita bakalan ngobrol di Ruang Tamu ini tentang seluk-beluk dinamika anak muda Ustaz. Kita akan ngobrolin tentang masalah, prioriti dalam beramal, kita melihat banyak akhir-akhir tahun, beberapa tahun terakhir gitu Ustaz ya, teman-teman kita, sobat-sobat kita yang mulai proses untuk menjadi lebih baik tentunya Ustaz. Ada yang berusaha menjadi lebih baik dan keluar dari instansi ribawi misalnya Ustaz, ada juga yang meninggalkan dunia entertain. Banyak halnya di luar itu Ustaz, teman-teman kita yang dulunya kriminal, ada yang mungkin tidak berhijab dan akhirnya berhijab dan itu pasti melalui proses yang panjang. Betul. Bukan simsal abim, betul Ustaz. Betul. Nah, ini Ustaz, untuk masalah skala prioritas beramal, tentunya kan kita masih tetap manusia, yang banyak di luar sana itu banyak pertanyaannya Ustaz. Kayak gini, saya ini masih melakukan kejahatan, tapi mau untuk berubah menjadi lebih baik, mungkin ingin melaksanakan sholat. Apakah saya harus menjadi suci dulu, baru sholat, atau saya harus sholat tapi tetap melakukan kejahatan, nah itu. STM aja ya. Ya, STM. Sholat terus, maksiat jalan. Itu. Masya Allah. Gimana solusinya Ustaz? Warakulullah fiikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'aj. Sobat jajak sahabat dan Sobat filha, Sobat hijrah semua. Ahlan wa sahlan. Kita berjumpa lagi di ruang yang sempit, tetapi insya Allah manfaat dan pahalanya besar dan banyak. Berkaitan dengan beramal setelah kita mengetahui bahwa jalan kebenaran itu adalah ada dengan mengikuti aturan agama Allah dan Rasul. Atau mungkin dengan bahasa lain bagi teman-teman yang baru mulai hijrah Kemudian apa sih amalan yang harus dikerjakan Atau apa yang harus diprioritaskan dari amalan tersebut Teman-teman rahimahumullah Hijrah ini tidak hanya kita berubah penampilan Hijrah ini kita tidak hanya mengklaim saja Satu hari kita mengatakan diri hijrah selesai tidak Tetapi perjuangannya dari mulai kita mengikratkan diri hijrah Untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jal Itu panjang perjalanannya dan butuh pengorbanan dan perjuangan yang besar Dan diantara penguat hijrah kita adalah Hendaknya kita semangat dalam beramal soleh Orang Arab mengatakan Ketika seseorang punya ilmu tetapi tidak diamalkan Ilmunya tidak dibarengi dengan amal soleh Maka ibarat pohon yang tidak ada buahnya Nah orang yang mungkin dia mulai berhijrah Bahkan mungkin juga dia mulai belajar ilmu agama Duduk di majlis ilmu Tetapi ketika punya ilmu tanpa amalan Tahu ilmu tanpa diamalkan Ini belum sampai pada titik tujuan dari ilmu tersebut Berarti kalau dalam hal ini sia-sia dong Bisa jadi sia-sia Lantas kasihan dong orang yang mau jadi baik Sia-sia itu ketika dia tahu ilmunya Tetapi tidak mau mengamalkan Termasuk jangan terbawa perangkap syaitan Dimana terkadang syaitan membisikkan bahwa Entema jangan dulu beramal Itu benar Belum baik kok Belum suci kok Iya benar Atau mungkin ilmunya aja belum ada kok Padahal disini kita harus terus berusaha untuk Menguatkan diri agar Untuk beramal itu harus dimulai Karena kan perubahan itu ada kalau kita memulai Seperti itu Maka apapun kondisinya sebenarnya Apapun masa lalunya Hendaknya untuk beramal soleh itu disegerahkan Walaupun mungkin Ya masih susah meninggalkan ribah Solat Jangan ditinggalkan Mungkin masih suka nongrong dengan teman-teman yang Gak jelas Yang menyeret kepada dosa-dosa Amal soleh Jangan dilupakan Yang insyaallah ta'ala ketika seorang hamba Dia memulai untuk melakukan amal-amal soleh Ini akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia Dari lingkungan yang buruk Allah menyelamatkan dia Dari orang-orang yang salah Kalau dia mau mulai Iya Jadi kuncinya dimulai beramal Dimulai untuk beramal soleh Apalagi kalau dia sudah tahu dunia hijrah Sudah tahu dunia majlis ilmu Ini harus lebih lagi semangat untuk memulai beramal Allah berfirman di surah Al-Baqarah Ayat 148 Berlomba-lomba lah untuk kebaikan Kita semua disini Harus berlomba-lomba bersegera untuk melakukan kebaikan Amal-amal soleh Juga Allah menyebutkan di surah Al-Imran Ayat 133 Cepat-cepat kalian Menuju ampunan Allah Azza wa Jal Dan juga surga Allah Surga Allah Yang luasnya seluas tujuh langit dan bumi Yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Oke Ustadz sampai tadi Ustadz bersegeralah Untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah Berarti Allah itu sudah tahu kalau kita akan berbuat salah ya Makanya keluar ayat itu berarti ya Betul dan kata Rasulullah Setiap anak manusia Setiap anak Adam itu banyak melakukan salah Banyak melakukan salah Banyak melakukan salah Bukan satu dua tetapi lebih dari sepuluh Banyak sekali Termasuk saya ya Termasuk Kang Azri Ataupun yang lainnya Pasti punya kesalahan Tetapi kata Nabi Orang yang terbaik Yang pernah melakukan kesalahan Adalah yang mau bertobat Kembali ke jalan Allah Dan itu yang sebaik-baik Orang yang melakukan kesalahan Kesalahan yang banyak itu yaitu Yang mau bertobat Tobat itu adalah Segera kembali ke jalan Allah Ketika bermaksiat Ketika tahu dirinya salah Berlumuran noda Dosa Segera kembali ke jalan Allah Dengan cara apa tadi Maghfirah Minta ampun terlebih dahulu Kepada Allah Azza wa Jal Dan ini harus dimulai Dan tidak perlu memikirkan Tapi saya Masih kotor Tapi saya lingkungannya masih salah Tapi saya Tapi saya Jangan memikirkan Kondisi seperti apa Kotor dan salahnya Yang penting Ayo mulai untuk Mengejar ampunan Allah Ayo mulai untuk Beramal soleh Insya Allah ini akan Menjadi sebab Allah menyelamatkan kita Memudahkan kita Untuk tawabat Berarti sebabnya itu Kalau kita memulai Harus memulai Nah Ustaz Dari situ kita akhirnya Kan punya insight Ustaz ya Kalau kita mau berubah Itu berarti harus ada Permulaan Permulaan Nah permulaannya ini Dalam bentuk Amal soleh Perilaku apa Atau amalan apa Yang bisa menjadi Trigger Agar kita Terus istiqomah Dan juga Terus dalam Syariat Allah Yang paling pertama itu Meluruskan dan Membenarkan akidah Akidah ini Tentang keyakinan Keyakinan Berkaitan dengan Allah Azza wa Jal Keyakinan berkaitan dengan Surga dan neraka Akhirat Alam kubur Ini Akidah Rukun iman Rukun iman Rukun iman yang enam Ini harus kita Fahami Kita luruskan akidah kita Dalam hal ini Seperti Ketika orang-orang Mengatakan Allah ada dimana-mana Allah ada Tanpa tempat Misalkan Kita perbaiki Akidah kita Bahwa Allah itu Ada di atas Langit Ini harus kita yakini Sebagai perbaikan akidah Allah bersemayam Atau beristiwa Di atas Arashnya Di atas langit sana Nah perbaikan akidah Ini paling pertama Kemudian Sambil belajar akidah Sambil memperbaiki akidah Juga mulai Mempelajari sholat Dan mengamalkan sholat Ini selalu Selalu dikaitkan dengan sholat Akidah sholat Akidah sholat Ini Apa amazingnya sholat Ketika kita mau berubah Masya Allah Amazingnya sholat itu Allah berfirman di Al-Ankabut Ayat 45 Inna sholat Inna sholat Tanha Anil fahsya Walmunkar Waladzikrullahi akbar Sesungguhnya sholat itu Bisa mencegah Dari perbuatan Keji Dan Kemungkaran Dan sholat itu Juga merupakan Zikir Atau cara Mengingat Allah Azza wa Jal Yang besar Disini Para ulama tafsir Menjelaskan bahwa Dengan sholat Kata Ibn Kathir Di antaranya Rahimahullah Seseorang itu Dengan sholat Dia bisa Terselamatkan dari Perbuatan-perbuatan Keji Yang mungkar Dosa-dosa Masyat-masyat Pelanggaran syariat Durhaka kepada Allah Dan Rasulnya Dan juga dia Bisa dibantu untuk Lebih Mengingat dan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini amazingnya sholat Sehingga Orang biasa-biasa saja Yang sholat saja Butuh sholat Orang yang sholat saja Butuh sholat Butuh sholat Agar dia Tetap terjaga Dari perbuatan-perbuatan Salah itu Apalagi orang yang Banyak dosanya Apalagi orang yang Banyak kesalahannya Banyak maksiat Sangat butuh sholat Kita punya 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 histori Berarti Sahabat nabi saja Yang memang Bermajis dengan nabi Dan menjaga sholatnya Memang ada beberapa Yang memang terjurumus Kedalam Perbuatan kesalahan Apalagi kita Yang Gak pernah Bermajis dengan Rasul Berarti gitu Orang Sholat saja Butuh sholat Orang ahli ibadah saja Butuh sholat Orang berilmu saja Butuh sholat Apalagi Yang gak sholat Yang malas ibadah Yang gak punya Ilmu agama Sangat butuh dengan sholat Maka kata Imam Abu'l'aliyah Rahimullah Kalau seseorang Ingin benar sholatnya Ingin terasa Manfaatnya Yang tadi Dia harus memiliki Tiga hal pokok Yang pertama Ketika sholat Dia harus ikhlas Karena Allah Azza wa Jal Ini Maksud daripada Sholat yang mencegah Dari kejidan Mungkara itu Pertama harus ikhlas Jadi Bukan sholat karena Ya iseng-iseng Ada waktu kosong Mending sholat Atau ikut-ikutan teman Enggak Betul-betul harus ikhlas Mengejar Ridha dan pahala Dari Allah Azza wa Jal Yang kedua harus ada Khasyah Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Ketika kita sholat Rasa takut itu Harus dihadirkan Gitu Takut dengan azab Allah Takut dengan hukuman dari Allah Takut dengan neraka Yang panasnya 69 kali lipat Ya daripada Panasnya api dunia Harus ada rasa takut Yang ketiga Harus berusaha terus Zikrullah Mengingat Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tiga hal ini ada Dalam sholat kita Ikhlas Khasyah Rasa takut kepada Allah Dan zikir Selalu mengingat Allah Maka sholat Akan terasa Manfaatnya sangat besar tadi Menjauhkan kita dari Kekejian Kemungkaran Ya seperti itu Siapapun dia Kegiatannya Aktifitasnya Sholat tetap harus dijaga Nah ini masalah Menjaga sholat Apa Ganjaran Bagi orang-orang Yang menjaga sholat Selain tadi ya Sangat-sangat banyak Dan Orang yang menjaga sholat ini Dia dijamin Selamat dan bahagianya Dunia akhirat Contoh misalkan Ketika Rasulullah Mengatakan Siapa Yang Selama 40 hari Dia bisa menjaga Takbiratul ikhram Sholatnya Ini sudah Pada Posisi Sholat yang istimewa Berusaha Menjaga Dapat takbiratul ikhram Jadi bukan ahli masbuk ya Selama 40 hari Dia bisa Mendapatkan takbiratul ikhram Di sholat-sholat wajib Maka dia Kata Rasulullah Dijamin akan Selamat dari Dua mara bahaya besar Apa itu Yang pertama Sifat kemunafikan Yang kedua Siksaan raka jahannam Luar biasa kan Dia akan selamat Dari kemunafikan Dan selamat dari Siksa neraka jahannam Dan orang yang menjaga sholat Tidak hanya di dunia Di akhirat Lebih-lebih lagi Dia akan selamat Dari neraka Yang kalau kita buka Al-Mudasir ya Di sana Ketika ditanya Penduduk neraka Apa sebab terbesar Mereka Dilemparkan ke dalam neraka Mereka menjawab Kata mereka Dulu di dunia Kita tidak Mengerjakan sholat Berarti itu Ayat Dan itu Dijawab oleh Orang-orang Islam berarti Dan tidak menjaga sholat Ada orang Islam Yang tidak menjaga sholat Ada juga orang kafir Yang pasti Secara umum Ahli neraka itu Mereka menyesal Kenapa Di antaranya Gara-gara Ketika hidup di dunia Tidak sholat Tidak mengerjakan sholat Seperti itu Maka Benar Ucapan Para ulama Rahimahullah Ketika mereka Mengatakan Kalau ingin hidup kita Sukses Sholat kita harus Lebih dulu Sukses Kalau ingin Semua Bidang Atau aspek Kehidupan kita Di dunia ini Baik Sholat kita Terlebih dahulu Harus diperbaiki Dengan bahasa lain Jangan mimpilah Pengen sukses Pengen berhasil Pengen nyaman Pengen tenang Pengen enak Kalau ternyata sholatnya Hancur-hancuran Amburadul Iya benar Saya baca artikel Ustaz Kalau misalnya Gunda Para ulama kita Dahulu Ketika memang Ada masalah Mereka sujud Dan ruku Betul Kata Al-imam Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullah Kana ba'du salaf Yas'alunullah Fi salatihi Kulla hawa'ijih Apa itu Adalah dahulu Para pendahulu kita Yang salih As-salafus salih Mereka terbiasa Membawa Kebutuhan-kebutuhan Mereka Kedalam salat Jadi Misalkan mereka Punya kebutuhan duniawi Itu dibawa Kedalam salat Untuk apa Untuk mereka Minta solusinya Minta bantuannya Kepada Allah Di dalam salat Sampai kata Ibn Rajab Hal semacam Garam untuk Adonan masakan Itu dibawa Dibawa ke dalam salat Dimintakan kepada Allah Tali untuk Mengikat hewan Peliharaan Itu dibawa ke dalam salat Dimintakan kepada Allah Dan ini terpuji Ini bukan orang-orang yang Ketika salat Memikirkan dunia Bukan Bukan hal tabu Tapi ini Dia membawa Kebutuhannya Kedalam salat Untuk minta solusi Dan minta bantuannya Kepada Allah Dalam hal ini berarti Perkara tawhid pastinya Perkara tawhid Tidak berharap kepada Dulu ya Betul Mengharap hanya kepada Allah Jadi solat ini Betul-betul Satu media Yang sangat besar Dan mulia Bagi seorang Hamba Allah Yang soleh Untuk dia Memecahkan segala Permasalahan hidupnya Duniawi ataupun Ukrawi Minta Sama Allah Berdoa sama Allah Setelah itu Baru kita Ikhtiar Berusaha Ini tawakal yang sempurna Dan itu mulia Sangat mulia Para sahabat pun Seperti itu ya Iya Para sahabat Seperti itu Terima kasih